Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Hubungan pelakon jelita Putri Sarah Liana dan Rokan Riyaga, Akter Terkenal Indonesia, Andy Asriel sering mencuri perhatian di media sosial apabila mereka kerap membuat siaran langsung bersama. Terbaharu, tular sebuah video disunting oleh individu di TikTok memotnek video Putri Sarah tidak dapat mengawal perasaan dan akhirnya menitiskan air mata di samping Andy. Menurut si ruangan komen, ada segelintir pihak menjelaskan artis drama Rantaian Suri Hati ini menangis gara-gara dikritik oleh beberapa individu yang menggelarnya seorang janda. Sementara itu, Andy tampil mempertahankan serta memujuk Putri Sarah agak memaafkan mereka yang menghinanya. Andy, Putri Sarah baru saja menjalani kehidupan yang rumit penceraian dan kini mahu mencari rezeki demi menyara anak-anak, yaitu Saekul dan juga Sumaya. Maafkan kalau dia mempunyai salah, dia baru saja menjalani kehidupan yang sulit jadi dia sedang berusaha untuk bangkit saat ini. Tolong jangan dihina, budi-buli semua pun tak. Nah, kalau dihinakan, Sarah berjuang untuk hidup dirinya dan anak-anak. Kuatkan diri awak, awak maafkan mereka. Jika itu jadi pahala buat kamu, jangan anis lagi. It's okay. Keep smiling. Terima kasih atas perhatian kamu. Kita bantu Sarah untuk jadi sukses ujarnya dalam video tersebut. Semasa artikel ini ditulis, video tersebut telah meraih sebanyak 200 ribu tontonan, 7 ribu tanda suka dan lebih 500 komen. Sebelum ini, Puteri Sarah tampil menjelaskan hubungan bersama Andy hanya sebagai rakan kongsi dan kerap bertemu secara profesional untuk berbincang mengenai tawaran peniagaan di Malaysia, termasuklah mahu melunaskan peniagaan produk kecantingan dan hijab diusahakan sehingga ke Singapura. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.